Oke bro NC, sebelum kita gas nih ke aksi berikutnya, kita mau buka-buka dulu nih medsos ya. Dan gue juga ucapin terima kasih nih buat para setia penonton Jatan Ras ya. Gue terima kasih nih atas responnya atau komen-komennya di Youtube maupun di IG-nya Jatan Rasnet. Ini gue bacain dari Handoko Budi, mau tanya Bang Jek, sebenarnya polisi bisa gak berantas narkoba sampai 90%? Jawab polisi dan Nets. Oke brother Handoko Budi, yang udah pasti bisa bro. Dan udah ketahuan kan, polisi terus tiap hari, setiap saat pasti terus memberantas peredaran narkoba. Udah berapa tuh narkoba yang kita ungkap dari Direkturat Reseksi Narkoba, dimanapun di Indonesia. Dan yang pastinya polisi gak bisa bergerak sendiri bro. Harus ada peran serta masyarakat. Mungkin bro Ensis juga udah tau, kayak mode kampung Ambon sekarang jadi kampung tangguh. Bahari, kampung Bahari, ada lagi kampung yang di Medan. Itu sarang-sarang narkoba sama basisnya narkoba. Itu udah digrebekin semua, apalagi yang baru-baru tuh, Palmerah. Sampai berapa orang tuh, berapa puluh orang yang berhasil diamankan. Jadi, urusan narkoba, tetap polisi akan bekerja keras. Agar generasi kita gak terjurumus dalam lingkaran narkoba. Mari kita sama-sama berantas narkoba. Dan katakan, tidak kepada narkoba, say no to drug. Bro Ensis, gue kadang-kadang gak habis pikir ya, sama kelakuan para pelaku kejahatannya. Banyak banget akal bulusnya, dan gue pastiin, pasti dia gak bakalan mulus. Ingat bro, eh kejahatan gak ada yang sempurna. Tetap aja ujung-ujungnya masuk penjara. Ini dia, Liputan. Mendapat perintah untuk mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur. Tim Pumadua Satreskrim Polres Bima Kota langsung melakukan penyelidikan lapangan. Dengan menurut PTA, mengarah kepada satu taman. Hasil penyelidikan, tim mengantongi identitas target yang tak lain adalah pamban dari korban. Kita mau selamatan pelaku, dan selamatan di rekan-rekan. Mari tugas, mulai mulai. Pumadua! Pemurati! Pemurati! Vatidam! Pemurati! Tak mau buang-buang waktu Dengan geret cepat, tim Puma II membekuk pelaku tanpa perlawanan Demi keamanan pelaku langsung digelandang ke Mapolres Bimakota Kepada polisi pelaku mengaku tega mencabuli ponakan dari istrinya Karena tak bisa berhubungan badan dengan istrinya yang baru saja melahirkan Kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu kan ponakan kamu sudah benar-benar Karena memang tidak ada kesempatan Oh, kan, istrinya kamu belum berhubungan? Bukan dari setiap buah amir Oh, karena emang ini baik pertama Oh, kan dengan pertama istrinya tinggal Amir kedua ini kami tidak berani Yang dikata sementara-sementara Jangan dikanggut Itu yang mendasari kamu Iya, setelah melarikan Katanya lagi kematian Dan 44 hari Udah itu Kamu tahu itu ponakan kamu Tidak melakukannya Polisi istri Gaknya selalu Mendengar perbuatan bejat pelaku Puluhan warga dan keluarga korban mengepung rumah pelaku Yang berada di kota Bima NTB I Ghost Bum Tidak kemudian Terima kasih Tidak kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton